Jadwal Championship Series Liga 1 tergantung pencapaian Timnas Indonesia U23 di Piala Asia. PT LIB membeberkan 3 opsi. Babak Championship Series seharusnya dimulai pada tanggal 5 Mei atau 5 hari usai reguler series selesai, namun sekarang jadwalnya menjadi berubah. PT LIB telah mengkonfirmasi pergeseran dimulainya Championship Series kepada peserta Liga 1. Rencana pertama PT LIB adalah menggelar Championship Series pada tanggal 7 dan 8 Mei. Hal itu jika Timnas Indonesia U23 lolos ke babak final Piala Asia. Opsi kedua, kemungkinan keduanya adalah mengawali Championship Series pada tanggal 9 dan 10 Mei. Tanggal itu didasari bila Timnas Indonesia gagal melaju ke partai puncak Piala Asia. Selanjutnya meraih kemenangan dalam perebutan tempat ketiga, Piala Asia, pada tanggal 2 Mei. Maka Championship Series Liga 1 akan dimulai pada tanggal 9 dan 10 Mei. Opsi ketiga adalah menggulirkan Championship Series pada tanggal 14 dan 15 Mei. Ini bisa dilakukan andai Timnas Indonesia U23 harus menjalani babak playoff Olimpiade 2024 pada tanggal 9 Mei mendatang. Maka Championship Series akan dimulai pada tanggal 14 Mei 2024. Persib Bandung akan melakoni laga pamungkas di babak reguler Series kontra PSS Leman. Persib seperti diketahui sudah memastikan lolos ke babak Championship Series. Meski begitu, maung Bandung tetap bernafsu mengejar kemenangan demi menjaga kepercayaan diri para pemainnya. Di sisi lain, bagi PSS Leman, laga kontra Persib Bandung ibarat laga final karena skuad Super Elang Jawa wajib meraih kemenangan demi menghindari degradasi. PSS yang saat ini menempati posisi ke-14 kelas men sementara dengan mengoleksi 36 poin masih rentan terdegradasi karena hanya kemenangan yang bisa membuat mereka bertahan di Liga 1. Di pertandingan kontra PSS, Persib tidak memiliki persoalan pemain yang absen karena skorsing akumulasi kartu kuning. Namun Edo Febriansia masih harus dipantau kondisinya setelah mengalami cedera saat laga kontra Persita. Sedangkan PSS dipastikan tidak akan diperkuat sejumlah pemain pilarnya karena skorsing. Di antaranya Jonathan Bastos yang menerima kartu merah di laga kontra Persi Kediri, serta Thales Lira dan Jihad Ayub karena skorsing akumulasi kartu kuning. Laga PSS menghadapi Persib sendiri akan digelar di Stadion Manahan Solo pada selasa 30 April 2024, pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Namun sayangnya, untuk pertama kalinya di musim ini, laga Persi Bandung tidak disiarkan langsung di Indosiar. Laga Persi Bandung disiarkan live streaming di video.com tuntasnya. Persi Bandung memang tidak memiliki wakil pemain di squad Timnas Indonesia U23 yang berlagak di Piala Asia. Namun rasa bangga pun tidak bisa tertahankan dari para pemain Persib atas keberhasilan Timnas lolos ke semifinal Piala Asia. Pemain Persib Maklok mengakui pencapaian pemain muda ini menjadi kunci masa depan sepak bola Indonesia. Pemain langganan Timnas ini tidak bisa menutupi kebanggaan pada para pemain juniornya. Big respect, kini kita sudah mencapai semifinal dan membedik target ke final. Tidak ada yang mustahil karena ini adalah tim dengan pemain bertalenta. Dibanding tiga tim semifinalis lainnya, hanya Timnas Indonesia yang belum memiliki titel juara dari turnamen ini. Maklok mengakui tidak menutup kemungkinan tim kita bisa menangkan Piala Asia. Meski demikian, Timnas Indonesia U23 harus berjuang untuk melawan Uzbekistan yang menjadi squad juara Piala Asia U20 pada musim lalu. Saya rasa ini sulit karena Uzbekistan adalah tim pemain yang bertumbuh besar posturnya. Tapi, kami bisa menang dari Australia dan Korea. Kenapa tidak kami bisa meraih kemenangan juga dari Uzbekistan? Sementara itu, pelatih versi Boyan Hodak memprediksi laga akan berjalan ketat dengan peluang 50-50. Namun, semua masih bisa terjadi dan Timnas Indonesia juga makin baik di setiap pertandingannya. Karena punya pengertian satu sama lain yang semakin bagus dalam pertandingan tuntasnya.